assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel apa kabar sobat keluarga semuanya mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya jadi di area ini semakin mantap ya kita lihat juga tadi sudah ada alat twitgen nih untuk dikebut nih bagian lapisan rigid di area main root tol cijago tiga di sini sudah tidak ada lagi lahan yang eh pemukiman yang masih ada di sini jadi semua udah lahan tol semua ya jadi udah bisa digaspol sedih gaspol dihajar terus digaskan ya Nah eh dan juga untuk bagi yang kemarin masih belum terbayang mengenai main root jalur main root di atas jembatan proteksi pipa gas mungkin sudah bisa lebih jelas melihat pada video hari ini ya seperti apa video progress tol cijago saksi tiga di area ini maka saksikan terus sampai habis untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya kita lihat dulu deh area ini sudah jelas ya ada perbedaan atau ada perkembangan untuk lapisan rigid di sisi kanan ada yang sudah dilapisi oleh kain geotex di sisi kiri ini adalah yang direncanakan untuk ditargetkan dikerjakan pada eh beberapa hari ini mungkin ya dan kedepan kita lihat sendiri bahwa ini sudah sampai sejauh inilah kurang lebih pengerjaan lapisan rigid dan juga untuk concrete barrier dan pemasangan penerangan lampu jalan dan di titik ini terakhir ya kalau untuk di sisi kiri video ya dari layar kaca sobat gue semua maka baru sampai di sini untuk lapisan rigid sedangkan di sisi kanan kita lihat sebagian sudah naik ya kita lihat lagi kita pantau terus ke depan di sisi kiri ini masih ada pengerjaan untuk yudit sepertinya ya untuk seluruh air karena masih ada banyak sekali material yudit di area ini dan di sisi lainnya untuk jalan jalan main road tol Cijago 3 sedang proses untuk lapisan dasar dan tampaknya sebentar lagi akan menyambung dari ruas kukusan ya atau dari titik nol jadi menyambung dari Cijago 2 sampai ke dengan titik ini kita lihat juga saat ini sudah mulai ada unloading material lapisan dasar untuk di peratakan ya dan di sini juga sudah mulai terlihat dengan jelas bagaimana rigid sampai di sini ya jadi setelahnya baru masih LC lagi ya dan kita lihat di overpass tanah baru ini juga sudah selesai semua tampaknya mungkin entah ya apakah ini masih menunggu perkerasan baru dilanjutkan nanti ke pengaspalan tentunya ya jadi nanti tenang saja akan ada pengaspalan di sini namun sampai hari ini belum ada pekerjaannya ya mungkin juga masih dikebut dulu untuk tol Cijago nya untuk pengerjaan tolnya nanti overpassnya mungkin disusulkan ya mungkin ya karena saya juga belum ketemu lagi dengan petugas tapi yang jelas di sini belum ada pekerjaan untuk pengaspalannya ya karena memang direncanakan ada pengaspalan di setiap overpass ya baik overpass tanah baru overpass lontar overpass pelita semua overpass nanti akan ada bagian yang untuk diaspal terutama yang tidak bersentuhan dengan tanah dan pada nanti saat sedikit di bagian plat injaknya ya dan sedangkan di sini kita lihat nanti ada akses juga untuk putaran balik dari Muhammad Khafi ke Malikara Muhammad Muhammad Khafi ataupun masuk menuju ke Gang Alimin seperti apa kondisinya untuk situasi perkembangan dari Muhammad Khafi menuju ke orang Muhammad Khafi maka kita putar balik dulu di area ini Oke kita putar balik dulu set mantap ya jadi kemarin sudah kita pantau di area kukusan sampai dengan di titik ini dan masjid kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa sudah ada pembayaran untuk tanah penggantinya ya kita doakan aja mudah-mudahan bisa segera selesai dan juga nanti tanah tersebut atau tanah wakaf tersebut bisa segera dipongkar dan segera digaspol lagi untuk pembentukan main road atau tol Cijago jalan utama tol Cijago 3 Jor 2 ini ya kita ada juga disini masih dalam tahapan untuk pasangan batu kali ini untuk dinding penahan tanah dari box empang tengah ya mungkin dilanjutkan untuk lebih kokoh lagi karena disini juga nanti akan ada kendaraan yang melintas untuk putaran balik dari Muhammad Khafi kembali ke arah Muhammad Khafi ya Nah ini juga pengecorannya baru sampai di titik ini belum dilanjutkan lagi ya jadi nanti kita nantikan saja bagaimana nanti putaran baliknya akses putaran baliknya akan seperti apa apakah akan mengenai bagian pohon atau mungkin memajuin lagi sedikit untuk tidak mengenai bagian pohon itu yang tidak saya tahu nanti kita kita pantau aja kedepannya seperti apa Oke kita lanjutkan kita akan pantau lagi bagaimana situasi di menuju ke arah jembatan proteksi pipa gas ya kita lihat di depan sana ada jembatan proteksi pipa gas tadi terpantau sekarang mari kita lihat dan sini ada spanduk mungkin acara yang kemarin ya bukan lalu ya Nah ini pada Agustus ya pada kemarin saya katakan tanggal 26 keadilan DPR RI dan BPJT dan dari situlah juga kita mendapatkan informasi kalau ruas tol kukusan sampai dengan kerukut ini akan ditargetkan akhir tahun 2022 sedangkan ruas kerukut ini ditargetkan pada Januari 2023 kita lanjutkan ini sampai di area sisi kiri di bawah ini ada beberapa yang baru saja dikerjakan ya untuk bagian pengecoran lanjutan untuk jalan utama tol Cijago 3 kita lihat lagi sudah semakin jelas ya Bagaimana bentuk jalan tol jadi badan jalan tolnya sudah semakin terlihat dengan jelas mana bagian seluruh air mana bagian jalan tol mana bagian maksud saya bagian jalurnya ya dan juga median tengahnya bagian tinggal nanti ada ditambahin Gatreon mungkin untuk bagian samping-samping kiri kanannya maka nanti akan semakin terlihat lebih jelas yang kita lihat disini ada weird gun ya ada weird gun di sisi kanan dan itu adalah melanjutkan pekerjaan yang masih terpotong disini sedangkan disini beberapa titik sudah dilakukan perkerasan untuk concrete barrier baru sisi kanannya saja sedangkan median sisi kirinya belum dan ini masih ada ada yang sudah dilanjutkan ke LC ada yang masih di lapisan dasar dan kita lanjutkan untuk timbunan tanahnya sudah semakin tinggi jelas ya sudah jelas sekali semakin tinggi namun di sini masih ada beberapa material yudit untuk seluruh air yang tampaknya masih harus dikerjakan ya untuk seluruh airnya dan terpantau juga disini sudah ada pekerjaan backfill atau pengisian material granular untuk di bagian jembatan proteksi pipa gas ya yang dimana kita lihat ada truk di bawah di atas dari material granular tersebut dan kita lihat juga disini tampaknya sedang kalau dilihat dari materialnya ini bukan untuk ini ya sepertinya untuk jalur akan dikejar dulu untuk jalur ini kayaknya jalur kendaraan proyek ya sepertinya ya kalau dilihat dari beberapa material-material yang sedang dikerjakannya ini seperti hanya untuk melintas takut kondisi hujan gitu ya sepertinya demikian kita lihat di sini berbeda dengan pengerjaan lapisan dasar lapisan LC dan untuk jalan tolnya gitu ya karena sekarang untuk kendaraan proyek seperti kita lihatnya ada mobil yang melintas di atas jembatan proteksi pipa gas itu sudah melintas di jalur ini jadi sudah tidak lagi menggunakan jembatan beli nah biasanya kan kita lihat bahwa kendaraan itu melintas di jembatan beli disini juga makanya ada dozer ya kita pantau ada dozer dan inilah sudah semakin jelas terlihat bagaimana bentuk dari main road tol Cijago 3 ya kalau kita mengikuti jalurnya ya sudah berbentuk disini ini sudah ada jalur yang dibatasi oleh median tengah ya median pembatas tengah bagian bahu terluar baik disisi kiri ataupun disisi kanan video bahwa terluarnya sudah ada dan sudah jelas gitu ya jadinya bentuk dari main road tol Cijago 3 nya sudah semakin jelas saat ini juga saya sedang dalam proses untuk pengeditan full video kukusan sampai dengan cinir videonya sudah saya ambil di tanggal 1 namun sudah satu minggu ini ternyata pengeditan dengan bantuan garis itu juga memakan waktu juga ya memakan waktu dan pikiran karena garisnya kadang-kadang mencong-mencong gitu ya ya mohon ditunggu dan bersabar saja ya jadi inilah informasi yang mungkin kalau rutinannya Insya Allah saya akan terus sampaikan kepada sobatku semua jadi untuk fullnya doakan aja ini mudah-mudahan bisa selesai di hari ini sehingga besok bisa tayang Oke mungkin demikian informasi yang bisa saya sampaikan nih ya jadi sampai ke dengan overpass lontar kalau kita ngintip sedikit ini sudah mulai ada pengerjaan lapisan rigid lagi aneh setiap harinya udah mulai berubah nanti kita lihat lagi video besok ya ini video hari ini aja overpass lontar udah pengerjaan rigid sampai di titik ini kita nggak tahu lagi besok kayak gimana bisa jadi nambah ya cepet banget pokoknya pengerjaan itu sekarang kalau begitu enggak hujan asalkan catatannya enggak hujan ya begitu enggak hujan itu dikebut banget gitu tapi kalau hujan ya ada sedikit perlambatan lah ya karena memang tidak bisa bekerja untuk di saat kondisi hujan jika ada pertanyaan saran masukkan silahkan tuliskan di kolom komentar ya jangan sungkan kita akan bertemu lagi di video drone tol cejago terbaru berikutnya ataupun tol desa terbaru dan juga progress tol jordua terbaru lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati